Itulah mengapa beberapa orang yang mungkin mempelajari tentang identitas atau mempelajari tentang jati dirinya menganggap bahwa pencarian tersebut adalah sebuah pencarian seumur hidup. Kata di mana anak-anak akan melakukan tindakan tersebut untuk membentuk identitasnya sebagai seseorang atau sebagai sebuah identitas yang nantinya diharapkan dapat melekat terhadap dirinya dan diakui oleh kerumunan atau diakui oleh tongkrongan-tongkrongannya. Dirinya mencari sebuah identitas yang dapat dikatakan paling tepat atau paling bagus menurut dirinya meskipun ya tolol gitu. Hai guys, balik lagi di Kostolotas Handling. Kali ini kita bakal bahas orang-orang atau anak-anak muda yang melakukan tindakan menyimpang gitu. Kenapa kok bisa mereka melakukan tindakan itu? Apa dasarnya dan ada apa di balik hal tersebut gitu? Karena sebenarnya ada yang aneh gitu. Mereka melakukan tindakan itu, mereka melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan negatif tersebut tanpa alasan yang jelas gitu. Karena dikatakan merampok pun tidak gitu. Mereka nggak mengambil barang-barang dari sengkorban, tapi mereka melukai korban itu sendiri. Anak-anak yang mengatasnamakan dirinya sebagai gangster tersebut seringkali dianggap sebagai orang-orang atau anak-anak yang haus akan kebanggaan. Yang haus akan sebuah cerita yang nantinya akan dipamerkan di tongkrongan-tongkrongan mereka. Tapi masa iya cuma itu? Tapi masa iya nggak ada hal-hal lebih yang mungkin dapat kita cari tahu lebih lanjut tentang apa yang mendorong dirinya hingga pada akhirnya yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan goblok gitu. Kenapa maksudnya bisa sampai muncul atau tercetus atau sampai seberani itu? Well, untuk paham dasar dari tindakan mereka, untuk benar-benar mengerti atau anggaplah untuk menerka, maksud dari kata kebanggaan itu sendiri kita harus terlebih dahulu mengulas apa yang disebut sebagai identitas. Identitas manusia sangat amat dikelekatkan dengan aktivitas yang dilakukan olehnya. Seringkali manusia yang melakukan sebuah tindakan atau melakukan sebuah aktivitas tertentu, baik pekerjaan maupun aktivitas apapun, mereka akan menganggap aktivitas tersebut atau tindakan tersebut sebagai bagian dari identitasnya. Itulah mengapa ketika orang-orang atau ketika anda lah anggaplah ketika kita meremehkan pekerjaan orang atau kita meremehkan sebuah aktivitas yang dilakukan orang dengan nada-nada yang dapat dikatakan menjatuhkan, orang itu bisa nggak terima gitu. Padahal yang diledek atau yang berusaha kita jatuhkan ya pekerjaannya, bukan orangnya. Mengapa orang itu marah? Karena pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan olehnya sudah melekat menjadi identitas yang ada di dalam dirinya. Kalau kita tarik kembali ke masalah kita di awal tadi, kita akan menemukan sebuah fakta di mana anak-anak akan melakukan tindakan tersebut untuk membentuk identitasnya sebagai seseorang atau sebagai sebuah identitas yang nantinya diharapkan dapat melekat terhadap dirinya dan diakui oleh kerumunan atau diakui oleh tongkrongan-tongkrongannya. Dirinya mencari sebuah identitas yang dapat dikatakan paling tepat atau paling baguslah menurut dirinya. Meskipun ya tolol gitu. Mengapa manusia melakukan tindakan-tindakan dalam artian segitunya banget mencari identitas atau menggenggam nilai dalam bentuk identitas? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu makhluk kosong. Karena kita sebagai manusia itu pada dasarnya ya emang holo, emang gak ada apa-apa di dalam diri kita. Dalam artian esensi kita itu ya harus kita cari di dunia ini. Makna hidup atau arti dalam hidup kita itu ya seringkali kita harus mengais-ngaisnya di kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang dikarenakan kita melekatkan identitas atau makna hidup kita terhadap nilai-nilai yang dapat dikatakan rendah seperti tindakan-tindakan yang dilakukan anak muda tersebut ya akhirnya identitas atau nilai-nilai yang kita genggam itu ya sangat amat mudah hancur atau sangat amat mudah tergeser gitu. Kenapa? Karena ya kita melakukan tindakan atau mencari sebuah identitas yang bahkan gak sejalan sama moral gitu. Bahkan gak sejalan dengan hukum dan lain-lain. Itulah mengapa identitas yang digenggam oleh anak-anak. Tadi anak-anak yang melakukan tindakan menyimpang tersebut itu dapat sangat amat mudah digeser dan dapat sangat amat mudah mendapat stigma negatif dari masyarakat. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang anggaplah menggenggam sebuah identitas dalam artian normal gitu. Anggaplah orang-orang yang menganggap dirinya memiliki nilai atau memiliki identitas dalam sebuah tindakan-tindakan yang biasa aja gitu. Gak berkonotasi terhadap kejahatan atau gak berkonotasi terhadap nilai-nilai negatif. Apakah hal tersebut dapat dikatakan benar atau tindakan yang dilakukan olehnya dapat dikatakan gak berbalik pada dirinya sendiri suatu saat nanti? Well, untuk sementara mungkin tindakan itu aman-aman aja gitu. Maksudnya, tindakan-tindakan itu gak bakal berdampak buruk terhadap dirinya. Tapi, ada saat dimana dirinya direnggut dari hal-hal yang dirinya anggap identitasnya tersebut. Dalam artian, anggaplah seorang udah kerja di sebuah tempat dan dirinya menganggap bahwa identitasnya ya dilekatkan dengan tempat kerja tersebut gitu. Kemudian, ketika identitas tersebut dilepaskan dalam artian ketika dirinya udah gak kerja di tempat itu lagi, dirinya mengalami sebuah krisis ulang gitu. Dirinya mengalami sebuah gangguan dalam artian keyakinan dalam hidup yang dijalaninnya itu seperti apa gitu. Itulah kenapa ada usia-usia tertentu ketika orang-orang udah pensiun, mereka bakal ngerasa bahwa makna hidupnya kembali dipertanyakan. Itulah yang disebut sebagai krisis usia senja gitu. Nah, anak-anak muda sebelumnya, anak-anak muda yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang tersebut, mereka masih mengalami krisis identitas di usia pertama, usia-usia remaja atau usia-usia 20-an. Mereka yang haus akan sebuah nilai atau haus akan sebuah identitas terhadap dirinya tersebut, merabah-rabah di kenyataan atau mencoba mencari identitas yang mungkin dapat dilekatkan terhadap dirinya. Itulah mengapa pergaulan menjadi sebuah titik tumpu yang sangat amat penting untuk diperhatikan, karena kalau pergaulan yang nggak diperhatikan benar-benar, dirinya bisa menganggap identitas dirinya sebagai sesuatu yang liar gitu. Dalam artian, apa yang masuk ke dalam dirinya atau apa yang mengisi kehampaan, kekosongan di dalam dirinya tersebut, bisa sangat amat random atau bisa sangat amat absurd gitu. Bisa dalam bentuk apapun, itulah kenapa kalian bisa menemukan anak-anak muda yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan nyeleneh atau dapat dikatakan tindakan-tindakan yang aneh aja gitu. Kenapa dirinya mau melakukan tindakan itu? Tapi bagi mereka itu tindakan yang benar gitu. Tapi bagi mereka itulah identitas mereka, itulah diri mereka. Karena manusia harus menunjukkan sesuatu dalam bentuk tindakan. Dan identitas yang dilakukan manusia itu nggak bisa hanya diakui sebihak aja. Mereka harus melakukan tindakan-tindakan untuk melejitimasi atau membuktikan identitas mereka. Oleh sebab itu, kalau memang anak-anak muda yang berpotensi atau memiliki kemungkinan besar untuk menyimpang tersebut ingin dibenahi, sebenarnya tahap-tahap awal yang harus dibenahi adalah membentuk identitas atau membentuk sebuah cara pandang terbaik untuk anak-anak itu sendiri terhadap kehidupan itu seperti apa. Dalam artian, mereka dikasih sebuah gambaran, masa depan mereka ini mau dibawa kemana nanti? Mereka mau jadi apa? Itu sangat-sangat penting karena kalau kita nggak bisa masukin hal tersebut, ya anak-anak itu bisa jadi sangat-sangat liar. Liar dalam artian, mereka bisa membentuk beragam nilai apapun. Mereka bisa membentuk pemahamannya yang sangat amat absurd, sangat amat nggak jelas, dan mereka menganggap hal itu benar. Dan kalau mereka udah menganggap hal itu benar, itu udah bakal sangat amat sulit untuk diubah. Itu lah kenapa, kita harus berusaha semaksimal mungkin, khususnya mungkin kalian yang punya adik atau mungkin kalian yang sedang mengalami krisis identitas itu sendiri, kalian harus bisa benar-benar cari tahu hal-hal yang sebenarnya penting dalam kehidupan itu apa. Hal-hal yang terbaik yang bisa kalian masukkan ke dalam diri kalian itu apa. Hal-hal yang nggak dengan mudah bisa dilunturkan oleh orang lain. Hal-hal yang nggak dengan mudah bisa dilunturkan dengan moral, atau hal-hal yang nggak mudah bisa dilunturkan dengan aturan-aturan di dalam kehidupan masyarakat. Itu adalah salah satu ciri bahwa tindakan tersebut atau identitas tersebut adalah identitas yang baik atau identitas yang dapat dikatakan nggak merugikan orang lain dan memiliki kemungkinan bisa kalian genggam dengan tenang. Contohnya gimana? Contohnya kayak ada orang yang mungkin menganggap dirinya introvert. Itu adalah sebuah identitas yang dilekatkan terhadap dirinya. Aktivitasnya seperti apa? Aktivitasnya adalah dirinya memilih untuk mengurung diri di kamar atau jarang bersosialisasi di luar. Mengapa hal tersebut menjadi identitas yang baik dalam artian identitas yang mungkin nggak menyimpang? Karena identitas itu nggak bergesekan dengan moral-moral atau nggak bergesekan dengan hukum. Nggak ada yang ngelarang juga untuk seseorang berada di kamar selama memang dirinya nggak melakukan tindakan yang buruk atau selama di rumahnya atau selama di dalam keluarganya dirinya nggak ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh. Namun ketika identitas tersebut atau anggaplah orang yang introvert tadi melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bergesekan dengan norma atau bergesekan dengan moral baik moral secara sosial maupun moral di dalam keluarganya tentu identitasnya kembali diragukan. Tentu identitas yang dimilikinya kembali dipertanyakan hingga pada akhirnya dirinya mengalami krisis lagi. Oleh sebab itu, untuk kalian yang mungkin sedang mencari identitas kalian, untuk kalian yang mungkin mencari jati diri kalian, alangkah lebih baik jika kalian mencari nilai-nilai yang dapat dikatakan melampaui daging dan darah, melampaui diri kita sendiri, melampaui orang lain, melampaui hal-hal yang mungkin hanya sesaat, hanya subjektif dan hanya dapat dengan sangat amat mudah dilunturkan. Apa yang bisa menawarkan itu? Untuk saat ini, yang bisa menawarkan hal tersebut dengan baik adalah agama. Terlepas dengan hiruk-pikuk di dalam agama itu sendiri, agama dapat menawarkan sebuah identitas yang dapat dikatakan pure, sangat amat murni adalah sebuah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan terlepas di dalam agama itu ada berbagai kerusuhan atau ada berbagai nilai-nilai negatif yang dilakukan orang-orang yang berada di sekitar agama tersebut, itu nggak seberapa penting karena identitas yang seharusnya kita sekankan itu ya diri kita dengan apa yang kita anggap benar atau apa yang kita anggap bernilai itu, bukan keterkaitannya dengan orang lain, orang lain itu nggak penting. Karena ketika kita anggaplah melakukan pekerjaan, tentu identitas yang kita tanamkan adalah kita dengan pekerjaan itu sendiri. Kita nggak bakal mikir orang-orang yang ada di pekerjaan itu gimana. Dan orang-orang yang berada di dalam pekerjaan tersebut nggak bakal kita satukan atau nggak bakal kita jadikan sebagai bahan pembentuk identitas kita tentunya. Yang kita tentukan sebagai bahan identitas kita adalah pekerjaan kita itu sendiri. Begitupun ketika seseorang menganggap agama sebagai bagian dari identitasnya, orang tersebut akan membentuk sebuah hubungan antara dirinya dengan agama itu sendiri terlepas dengan orang-orang yang mungkin melakukan tindakan-tindakan yang jeleneh di dalam agama itu sendiri atau dapat dikatakan menyimpang hingga melanggar hukum dan lain-lain, ya seharusnya itu bisa sesenak dikesampingkan atau disingkirkan. Karena pada dasarnya ya, apalagi konteksnya agama ya, harusnya kita udah bisa fokus aja gitu melakukan tindakan-tindakan yang memang sepatutnya menjadi anjuran atau aturan di dalamnya gitu. Kita nggak perlu fokus terhadap nilai-nilai yang berada di luarnya. Kenapa agama saya bilang kuat? Karena nilainya sangat amat transcendent dalam artian, nggak bisa dengan serta-merta diubah dan nggak bisa dengan serta-merta dilunturkan oleh nilai-nilai yang mungkin kita temui dalam kehidupan kita. sehari-hari gitu. Dan agama udah ada sama manusia selama ratusan bahkan ribuan tahun gitu. Jadi efeknya tentu sangat amat luar biasa jika kalian menggenggam identitas kalian dalam bentuk agama. Tapi apakah ada identitas-identitas lain selain agama yang dapat menjadi sebuah identitas yang kuat? Belum mungkin ada beberapa, ada beberapa nilai-nilai atau ada beberapa identitas lain yang dapat dilekatkan terhadap diri seseorang yang juga kuat. Tapi itu jelas perjalanan panjang untuk mencarinya. Itulah mengapa beberapa orang yang mungkin mempelajari tentang identitas atau mempelajari tentang jati dirinya, menganggap bahwa pencarian tersebut adalah sebuah pencarian seumur hidup. Karena kita nggak bisa menggenggam sebuah identitas yang kita temui di dalam kenyataannya, identitas yang dapat dikatakan sangat dekat dengan kesaharian kita. Kan kalau agama kan rada jauh tuh, karena agama konteksnya transcendent. Atau manusia dengan Tuhan yang ada jarak sangat jauh gitu. Sedangkan kalau identitas yang kita temuin dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat amat dekat dengan kita dan nilainya sangat amat mudah berubah. Itu adalah mengapa orang-orang yang mungkin mencari identitas lain selain agama, bakal menganggap dirinya sedang berada dalam sebuah pencarian yang dapat dikatakan seumur hidup. Mereka benar-benar berusaha untuk mencari tahu makna hidup itu apa, mereka bakal berusaha mencari tahu arti dari keberadaannya itu apa dan lain-lain. Padahal ya kalau emang mau sederhana ya udah dikasih nih sama Tuhan agama. Tapi ya itu terserah kalian lagi, balik ke diri kalian lagi, masing-masing kalian mau milih jalan yang mana, kalian mau membentuk sebuah nilai tentang kehidupan yang baik menurut kalian itu kayak gimana. Saran saya, saran saya yang mungkin menjadi inti dari pembahasan ini adalah jangan sampai melakukan tindakan-tindakan atau membentuk sebuah identitas yang menyimpang, yang bahkan merugikan orang lain seperti yang telah kita bahas di awal tadi. Hal tersebut tentu sangat amat merepotkan bahkan bukan bagi orang-orang terdekat kalian, tapi untuk masyarakat juga gitu. Karena apa yang kalian lakukan, krisis identitas yang kalian miliki tersebut itu benar-benar dapat dikatakan hal remeh yang bahkan merugikan orang lain gitu. Kalau kalian nggak bisa ngehandle hal itu, ya kalian nggak bisa menjadi manusia yang berkualitas gitu. Ditambah kalian udah melakukan tindakan kejahatan berdasarkan identitas tersebut. Atau tindakan menyimpang dan tindakan negatif, tentu nilai dari identitas kalian bakal dihajar atau bakal dianggap jelek gitu. Terakhir, mungkin untuk menjaga nilai-nilai dari identitas yang dimiliki oleh anak-anak muda kita, kita membutuhkan, mungkin saya udah seringkali bahasinnya, kita membutuhkan sebuah tokoh atau membutuhkan sebuah public figure yang mungkin dapat dijatuhikan contoh bagi anak-anak muda kita. Gimana sih jenis kehidupan yang sebaik dijalani oleh anak muda itu? Gimana sih orang-orang yang mungkin melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan keren, tapi berjalan di dalam kebaikan gitu. Karena kita jarang dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin melakukan tindakan-tindakan tersebut. Karena mungkin public figure kita juga, atau mungkin dunia infotainment dan dunia pertelevisian kita juga dipenuhi hal-hal yang mungkin dapat dikatakan. Ya, begitulah. Kalian sendiri tahu, mungkin nggak perlu saya bahas panjang lebar. Kita seolah kehilangan sebuah value dalam artian cara pandang kehidupan sosial yang mungkin dapat dilekatkan kepada diri anak-anak yang kita. Karena kalau kita berkaca pada zaman dahulu kala, mungkin ketika, anggaplah ketika kita belum merdeka lah. Mungkin orang-orang atau anak-anak muda itu memiliki tujuan untuk memerdekakan Indonesia, atau melakukan tindakan-tindakan yang berbasis dengan perjuangan. Kenapa? Karena kita punya tujuan gitu, kita punya sesuatu yang telah kita tentukan untuk kemudian membentuk identitas kita, dan masuk ke ranah tersebut. Tapi sekarang, ketika kita menganggap diri kita bebas, ketika kita dipertemukan dengan beragam jenis hal yang ditawarkan oleh modernitas, dan beragam hal yang ditawarkan oleh kemajuan zaman, kita seolah nggak tahu hidup kita mau dibawa kemana. Kita seolah nggak tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup, hingga pada akhirnya kita tersesat dalam berbagai hal yang, atau dalam berbagai jalan yang bahkan nggak hanya merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan orang lain. Kita membutuhkan figur-figur atau tokoh-tokoh muda atau tokoh-tokoh publik yang dapat dikatakan memberi kesan tersendiri terhadap anak-anak muda, bahwa kita harus bersama-sama melakukan pergerakan, atau kita harus bersama-sama melakukan perubahan, atau bersama-sama melakukan tindakan yang dapat dikatakan berkonotasi di arah kebaikan, atau mengarah pada nilai-nilai positif. Ya, saya kira itu. Singkat saja. Sekian konsultasi, sampai jumpa.